Pertanyaan seputar pembuatan kefir, ini kefir dari susu, saya pakai susu sapi. Walaupun waktu saya belajar sama dokter Ruyandi, sama dokter Masuk, saya bersubrata, dulu waktu beliau masih muda, juga dokter Teresia, Teresia Pohi, suami istri, itu mengajarkan kesehatan, semuanya melarang. Tidak boleh minum susu sapi, bahkan saya paling ingat itu perkataan dokter Tang Syedian, susu sapi buat anak sapi, bukan buat anak manusia. Karena ternyata belakangan ketika tahun 2013, saya belajar kesehatan 2009, waktu saya diabet, dan saya melihat artikel-artikel jurnal tentang kefir yang juga bagus untuk diabet, karena difermentasi, laktusnya dimakan sama bakteri. Sedangkan probiotiknya itu kita butuhkan. Proteinnya, whey. Whey itu yang protein, yang bening itu namanya whey. Yang putih itu namanya gert, itu lemah. Jadi kalau mau tinggi protein, bahannya susu yang low fat atau bahkan non-fat. Nanti beningnya banyak, itu protein whey. Anda beli whey protein itu mahal. Karena sudah dipisahkan. Diambil hanya proteinnya, itu yang beningnya. Anda pakai full cream atau susu segar, nanti putihnya banyak, wheynya sedikit. Bicara soal susu dulu. Susu ketika di fermentasi sebenarnya bukan susu lagi. Tapi kalau hanya produk susu turunan, bikin es krim pakai susu, bikin apa pakai susu, ya itu tetap jangan dimakan. Kalau mau ikutin kesehatannya Tan Sutian, Elizabeth Subrata, Pak Bawo Runtu, Pak Ruyandi Utasoid, itu satu aliran susu sapi buat anak sapi. Bagaimana dengan orang Eropa, Pak, yang minum susu sapi? Empat sehat, lima sempurna, itu dari Belanda. Kalau sekarang Menteri Kesehatan Indonesia sudah mencabut susunya. Kenapa? 99 persen orang Asia, termasuk Indonesia, laktus intoleran. Ada juga yang kasein. Nah, kenapa saya minum kefir? Dulu kalau minum susu, kentut, mencret, begah. Itu berarti kalau nggak kasein intoleran, ya laktus intoleran. Dengan fermentasi, maka sebenarnya susu bukan susu lagi. Jadi kalau saya bertanya kepada Elizabeth Subrata, Ruyandi Utasoid, Erasiger, Teresia Pohe, Tan Sutian, yang melarang minum susu, saya tanya, boleh nggak saya minum kefir? Susu yang di fermentasi. Kadang-kadang dia masih tanya, fermentasinya berapa hari? Saya kalau bilang, kalau saya ya lima sampai tujuh hari. Tapi saya mengajarkan orang lain dua, tiga hari, karena mereka tidak diabet. Mereka berkata, ya boleh, satu hari 200 mili, satu gelas. Jadi juga nggak boleh banyak-banyak. Vitamin C juga nggak boleh banyak-banyak. Kecuali mau diinfus, langsung nggak lewat lambung. Kalau lewat lambung, ya lambungnya bermasalah. Makanya ada infus, vitamin C, sampai high doses. Kan langsung ke darah. Nggak salah, nggak lewat lambung. Nah, sekarang pertanyaannya adalah soal kefir. Nah, kefir sendiri, kalau teman-teman misalnya, saya tetap nggak yakin dengan susu binatang, yaudah, bikin aja dari susu almond, susu kacang, bisa. Kefir bisa. Dan benihnya juga, mau diperluas benihnya. Nggak pakai kefir green, pakai promik juga bisa. Tapi kalau mau terbaik, karena sama-sama kefir. Kalau pakai promik, malah rasanya nggak kecut-kecut banget. Berarti memang beda mikrobanya. Nah, yang dicari apanya? Kalau saya kan nggak cari rasa. Kecut, apapun yang penting, saya tahu dalam bibit kefir green, ada 70 macam bakteri baiknya. Itu sampai segitu banyak. Kalau misalnya probiotik, merek ini mengandung lactisus bacillus serius. Satu macam. Makanya kefir itu luar biasa. Nah, pertanyaannya, waktu buat kefir yang pertama, bening, tapi bikin yang kedua putih. Nah, itu tergantung sebenarnya susunya susu apa. Misalnya full cream, atau susu full, susu segar, susu full, susu half, susu low fat, susu non-fat, nanti akan beda-beda. Akan beda-beda. Belum lagi kalau misalnya bicara merek. Karena ini direkam, saya nggak pernah disebut merek. Ada susu nanti, kalau misalnya beningnya itu nggak banget-banget, atau lama sekali. Hari ketiga baru beningnya misah. Itu pasti. Berarti dikasih creamer, homogenizer, supaya susunya itu nggak misah. Kalau susu itu murni, nggak pakai apa-apa, kadang antara bening dan putihnya itu cepat banget misah. Dan beningnya bening banget. Jadi, ingat-ingat aja, pakai merek mana yang bisa bening, tidak putih. Oke. Terima kasih.